Beberapa laporan sempat mengutarakan bahwa Cristiano Junior mengalami cedera di bagian kaki, namun menurut laporan yang lain dirinya termotivasi menjadi yang lebih baik dengan sering melakukan latihan. Terima kasih telah menonton! Cristiano Junior mengalami hal yang hebat saat dirinya bermain di Al Nasser Junior, fisik yang baru berkembang sebagai anak yang baru berusia 13 tahun itu, sudah mengalami cedera sampai tidak bisa jalan. Situasi ini memang cukup mengkhawatirkan sekali, sebab sang mega bintang masih muda, mengalami cedera di usia dini bukanlah tanda yang baik untuk kedepannya. Beberapa bintang pernah mengalami cedera di usianya tersebut berdampak besar pada masa depannya, sehingga saat mengalami masa senior cedera yang membayanginya tersebut menjadi momok yang menakutkan. Beberapa laporan sempat mengutarakan bahwa Cristiano Junior mengalami cedera di bagian kaki, namun menurut laporan yang lain dirinya termotivasi menjadi yang lebih baik dengan sering melakukan latihan. Saat menghadapi Al Jil Al Nasser U15 menang dengan skor yang cukup telak 4-0, skor tersebut membuat Al Nasser makin mantap untuk merebut gelar juara Arab Saudi Pro Junior, yang menjadi perhatian besar di pertandingan tersebut adalah, gol kedua Al Nasser U14 di mana gol itu dicetak oleh Cristiano Junior dengan cara yang indah. Cristiano Junior awalnya menguasai bola kemudian menggeser bola untuk menggocek pemain lawan kemudian dalam hitungan detik tanpa berpikir panjang Cristiano Junior langsung melepaskan tembakan roket dan boom langsung membobol gawang lawan. Nah, setelah tahu pembahasan di video kali ini, bagaimana tanggapan Sobat Goat Certuju tentang pembahasan tersebut? Tulis pendapat kalian masing-masing di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!